Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DRB Baik pagi ini Adik-adik akan belajar tentang Perkembang biakan hewan dan tumbuhan Apa materinya? Materinya itu tentang hewan bertelur Nah, kebetulan kita akan belajar tentang binatang bebek Semua tahu ya adik-adik bebek itu binatang apa? Ya betul, berarti bebek itu adalah binatang peliharaan biasanya Nah, untuk jelasnya Sudah ada ibu guru kita Ibu Ratna Juwitarini Beliau adalah guru SBLB Tunagrahita dari Kalimantan Selatan Beliau akan mengajarkan pagi ini pada adik-adik semua Tentang bebek ya Nah, tentunya adik-adik sudah tahu ya Materinya ini tentang bebek Mari kita dengarkan ibu Ratna Juwitar Untuk mulai mengajarkan materi ini Saya nanti akan menjadi moderator untuk pelajaran ini Jadi nanti kita ada materinya Kemudian ada tanya-jawab ya Adik-adik bersiap untuk bisa bertanya pada ibu Juwitar Tentang apa saja yang ada di materi Jangan ragu-ragu ya adik-adik ya Jadi bisa ikut mendengarkan Kemudian juga bertanya Silakan ibu Ratna Juwitar kita mulai saja materi tentang Hewan bertelur ini Oke, terima kasih Mbak Sari Kita mulai ya Terima kasih juga Mas Toto yang sudah membantu Dan juga Bapak ibu guru serta Bapak ibu wali murid yang sudah Bapak ibu wali murid yang sudah bergabung dalam Program rumah belajar kita pada pagi hari ini Kita mulai saja ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Nah, adik-adik sahabat rumah belajar Apakah sudah siap kita belajar pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Oh iya, sudah siap ya Sebelum kita mulai pelajaran Kita siapkan dulu peralatan belajarnya Baik, alat-alat tulisnya Buku-bukunya Jadi supaya enak nanti kita belajar Gimana sudah disiapkan? Ya, untuk Bapak ibu guru Dan juga Bapak ibu wali murid Kita akan bersama-sama ya Mendampingi putra-putri Bapak ibu Mulai dari jam 7.30 ini Sampai insya Allah nanti sampai jam 9 ya Mbak Sari ya Ya, silakan Bu Ya, ya Mohon izin nih ya Untuk Bapak ibu gurunya mungkin Ya, sambil melihat-lihat belajar Mengajar nih ya Tapi sudah tidak belajar lagi ya Sudah pada pintar tentunya Ya, untuk Ini spesial untuk murid-murid ya Yang ikut bergabung Yang sudah bergabung Malaupun yang belum bergabung Yang sudah bergabung Ini dari sasapa dulu ya Dari Jakarta ada ya Mbak Sari ya? Kayaknya ya? Ada ya? Belum ada ya? Belum kelihatan ya Belum kelihatan Yang dari Kalimantan Selatan Yang sederah dengan saya Tadi saya lihat ada Ibu Eli Ibu Lisna Dan juga yang lain-lainnya ya Ada Seperti Pak Jokowi Pak Joko ini ya Dari Semarang Dan juga Bapak ibu guru yang lain Ini Yang Tidak kelihatan di sini ya Sudah di play hari Ibu Di play hari Iya SLB Negeri 2 play hari Iya Terima kasih Sudah ikut join ya Mudah-mudahan Bisa mengikuti Kegiatan pembelajaran kita Pada pagi hari ini Dan tentunya juga Bersama murid-muridnya nih Dari SLB Negeri Pembina Ibu Lisna Ya Selamat pagi Bagaimana kabarnya semuanya Baik Ya Baik ya Baik kita mulai ya Bapak dan Ibu ya Ini untuk adik-adik Sahabat rumah belajar Di seluruh Indonesia Bagaimana kabarnya hari ini Baik Ya Sudah siap belajar Ya Sebelum kita mulai belajar Mari kita berdoa dulu ya Semoga Allah kasih ilmu yang berbaik Untuk kita Kasih diri yang baik Dan amalan yang diterima oleh Allah Menurut agama dan keyakinan Sudah disuruh Berdoa selesai Ya Oh iya selamat Berdoa selamat bergabung Selamat bergabung Mudah-mudahan yang lainnya ikut bergabung juga Ya Adik sahabat rumah belajar Hari ini kita masih tetap belajar di rumah ya Kenapa kita tetap belajar di rumah Karena kita tidak pergi ke sekolah Sekolah kita libur Tapi kita harus belajar di rumah Kita dapat belajar Melalui kegiatan di rumah belajar Karena selama ini di negara kita Masih terjadi wabah virus apa ya Oh iya wabah virus corona Nah jadi kita harus mengurangi kontak dengan orang lain Kita tidak boleh pergi kemana-mana Cukup di rumah saja Nah apakah di rumahnya diam saja? Tidak ya adik-adik ya Tentunya kita tetap belajar Supaya apa ya Supaya apa nih kita belajar Supaya pintar ya Kita belajar supaya pintar ya Supaya kita tidak lupa pelajaran yang di sekolah Supaya kita ada kegiatan Dan ibu doakan Semoga kalian semua selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Alamin ya adik-adik ya Nah minggu yang lalu Kalian sudah belajar ya Bersama ibu En Mariani Rasanya hari Selasa yang lalu Kalian sudah belajar Tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita Ya ayo kita ingat kembali Hewan apa saja ya yang ada di sekitar kita Ada apa ya Oh bagus ada ayam ya Contohnya ada ayam Nah ada sapi Ada bebek Ada kuda dan lain-lain sebagainya ya Nah masih ingat gak pelajaran bu En minggu yang lalu Masih ya oh gak ngikutin ya Gak apa-apa ya kita lanjutin aja ya Nah halo minggu yang lalu Halo minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita Hari ini kalian akan bersama-sama bersama-sama dengan ibu Ratna Ada yang sudah kenal dengan ibu belum ya Anaknya mana ya Halo adik-adik Halo adik-adik Maka banyak muridnya ya mbak Sari ya Sudah ada yang kenal dengan ibu Ratna Tadi sudah dikenalkan ya dengan mbak Sari dengan ibu Sari Nama saya ibu Ratna ya Nah mungkin kalau yang sudah kenal yang dari SLB Pembina atau yang dari Kalimantan Selatan Rata-rata sudah kenal ya dengan ibu ya Mudah-mudahan begitu nih ya Kita akan bersama-sama ya hari ini Tema belajar kita tentang perkembang biakan hewan dan tumbuhan Subtema kita hewan bertelur Nah kita akan mengambil pelajaran dua tentang binatang bebek ya Ayo sekarang kita lihat ya materinya ya Kacar konten dulu Bisa apa orang anak sana Iya Nah materi kita tentang bebek Binatang apa ini ya yuk Binatang apa ya Apa namanya Apa namanya Bapak ibu guru boleh juga kok menjawab Ayo apa namanya Oh ada Adik kita ya Nur Asifa Ya udah mulai kelihatan nih Ayo selamat datang itu Untuk adik kita Sahabat rumah belajar Nur Asifa Ayo selamat pagi Suaranya mana Suaranya mana Belum ngeklik suara itu ya Coba di tombol soundnya Diklik ya bu ya Supaya bisa kelihatan Dibantu oleh ibu Dibantu oleh ibunya Dibantu oleh ibunya Dibantu oleh ibunya Minatang apa ya Minatang bebek ya bu ya Oh iya betul 100 untuk mbak Sari nih Ini namanya bebek ya Nah bebek termasuk hewan yang Beranak apa bertelur ya Beranak apa bertelur ya Beranak apa bertelur bebeknya Ayo adik Nur Asifa Oh iya Ayo Ibunya boleh kok Ber Bertelur Sudahnya bertelur Bermasuk hewan yang berkelur Ini ada Selamat datang Untuk bus Selamat datang Halo 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 Bu Rata Terima kasih Bersifasinya Kita lanjutkan ya Selamat datang nih Untuk yang baru datang Yang baru buka Ibu Yeni Juga yang lainnya ya Kita lanjutkan materinya ya Bebek itu termasuk Jenis binatang pelihara Manusia Bebek termasuk Yang berkembang Dengan cara apa tadi Bertelur Ya betul Bebek termasuk Hewan yang berkembang biak Dengan cara bertelur Hewan bebek Dikembang biakkan oleh manusia Untuk diambil manfaatnya tentunya Apa sih manfaat bebek kira-kira ya Untuk apa ya Untuk diambil apanya ya Diambil apanya ya Untuk diambil apanya Untuk diambil Ayo adik Asifah Nur Asifah Diambil apanya bebek ya Hewan Boleh bahasa isarat Keluar Oh keluar Ya untuk diambil telurnya Untuk adik-adik yang tunarung Boleh menggunakan bahasa isarat Atau bisa juga dibantu oleh bapak ibunya Yang ada di rumah ya Ayo selamat datang ibu Kiki Dibuka soundnya Boleh menjawab kok Ini untuk diambil telurnya Telurnya ini adik-adik ya Bisa dimakan Direbus Lalu dimakan begitu saja Bisa juga dibikin telur Asin Ada beberapa sekolah Yang sudah produk membuat telur asin ya Dan bahkan sudah ada yang dijual nih Bisa juga Dibikin apa ya Ini kira-kira yang dibungkusin daun nih Dibikin apa Dibikin pepes Ya pepes telur namanya Lalu ada juga yang didadar Ada juga yang dibikin Kue Ya Nah Ada juga yang dimangkatin dagingnya Dengan bebek kok Bebek goreng Ya aduh Hmm Nyam Nyam Enak sekali ya mbak Sari Bebek goreng ya Bebek si Kay Nah itu Semua adik-adik ya Adalah manfaat dari Bebek Atau ada yang Menyebutnya Ini Itik Ya itik atau Bebek gitu ya Nah Adakah yang bisa menyebutkan Manfaat lain dari Bebek Atau itik Ya diambil dagingnya Bisa diambil telurnya Ya Semua itu Bermanfaat bagi Bagi kita Dapat menyehatkan Tubuh kita Karena Telur bebek Maupun daging bebek Itu banyak mengandung Apa ya Banyak mengandung Apa Ayo Banyak mengandung Pro Protein Ya Banyak mengandung protein Yang sangat berguna Bagi Tubuh kita Diperlukan agar Tubuh kita jadi sehat Dan Kuat Otak kita jadi Cerdas Begitu ya Adik-adik ya Halo Adik-adik Sahabat rumah belajar Sudah ikut bergabung Ya Halo Mbak Sari Halo Ibu Ya Halo Adik kita Nur Asifa Ya Coba Banyaknya digerakkan Say hello Ibu Iya Pinter Ya Pinter Ya Untuk adik-adik yang tunarumu Bisa langsung bahasa isyarat Atau Bapak Ibunya Ikut Membantu Mendampingi ya Oke Kita lanjut ya Ya Nah Sebelum kita belajar Lebih lanjut Tentang Perkembang Biakan bebek Ibu Ratna punya cerita Nah Ceritanya apa yuk Oh Ceritanya Tentang bebek Buruk rupa Nah Selamat bergabung juga Ini Ibu Dhani Dari Denpasar Dari Bali Halo Bu Dhani Iya Iya Terima kasih Ya Anak-anaknya Boleh ikut kok Bu Dhani Kalau gak ada cucunya Juga gak apa-apa Iya Bagus Kita lanjut ya Kita lanjut ya Ibu punya cerita Tentang Apa tadi judulnya Bebek Buruk Rupa Nah Buruk rupa itu bagaimana ya Itu rupanya Sangat Wajahnya cantik Apa jelek ya Wajahnya mungkin Tidak bagus Karena buruk rupa Kalau baik rupa Berarti Cantik Ya Cakep Itu kalau Cantik Baik rupa ya Ini Ceritanya Kita tentang Bebek Buruk rupa Baik adik-adik Sahabat rumah belajar Kita simak dulu ya Cerita berikut ini Kalian boleh membaca Baca teks yang ada di bawah Bagi yang sudah bisa membaca Atau Mendengarkan cerita Ibu Ratna ya Nah Kita mulai ya Bebek buruk rupa Di pinggir hutan Dekat sebuah danau Seekor induk bebek Sedang mengerami telurnya Satu persatu telurnya Mulai menetas Menjadi anak bebek yang cantik Dan lucu Namun Ada satu ekor yang terampak Berbeda Dia juga menetasnya Waktunya lebih lama Teman-temannya sudah menetas Dia belum menetas Setelah menetas Ternyata dia sangat berbeda Dengan Saudara-saudaranya Dia tampak jelek Dan berleher Lebih panjang Ibu bebek Kata bundanya Aduh Kenapa nak Kamu berbeda nih Sama saudara-saudaramu Walaupun begitu Bunda tetap sayang Sama kamu Kata induk bebek Kepada bebek buruk rupa Karena jelek Dan berbeda Dengan saudara-saudaranya Bebek kecil Berleher panjang itu Dipanggillah Bebek Buruk rupa Yang mana yuk Bebek buruk rupanya Mana yang berbeda Tuh Yang ini nih Bebek buruk rupanya ya Perhatikan Rusor ibu nih Tuh Dia ternyata Lebih besar Dari Saudara-saudara Yang lain Ketika menetas Warnanya juga Berbeda Berbeda Berwarna Abu-abu Sementara saudaranya Berwarna Kuning Tuh ya Nah kita lanjut Berbeda Walaupun berbeda Duk bebek tetap Sayang pada anak Ini kan pakai google Berubah Selalu berjalan di belakang Ketika Bersama orang Berbeda Jadi kalau misalnya Sementara kita motor Masihnya dia di belakang Kenapa dia berada di belakang Karena dia Lebih besar Ya Karena badannya Lebih besar Saudara-saudaranya Jadi dia berada Di belakang Ibu Rangur Mahya Ibu Endang Halo Dari Bajar Masih Dari Kandangan Oke selamat datang Dari Kandangan Dari Kandangan Saya ulang lagi Walaupun berbeda Induk bebek tetap Sayang pada anak Selalu berjalan di belakang Nah bebek Yang karena bebek buruk rupa Karena kamu paling besar Kamu di belakang ya Baik Saya akan jaga adik-adik Kata bebek Tiap hari Bebek rupa Selalu diejek Oleh saudara-saudara Binatang lain pun Tak ada yang Mau bermain dengannya Kenapa Karena dia buruk rupa Bebek buruk rupa Bebek buruk rupa Pergi sana Jangan bersama kami Hei Hei Bebek buruk rupa Begitu kata binatang Bebek buruk rupa Si bebek kecil buruk rupa Sangat sedih Sekali Bagi meninggalkan keluarganya Aduh Aduh Aku jelek ya Kenapa orang-orang Tidak mau Bermahat Kenapa teman-temanku Dan saudaraku Tidak mau Berteman denganku Ya Aduh 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 Ibu yang lain Tolong pada saat Tidak menyampungkan Saya lihat Bu yang mute di unmute soalnya dimatikan dulu ya kalau masih tapi di asin diri sangat namanya ya perhati ya Telepon-nya ya. Bu Rahul Mahya, tolong di-mute ya, Bu. Sudah mem-mute tapi di-unmute lagi soalnya. Ini sekarang saya mute, tolong jangan di-unmute kalau Ibu mau menyampaikan sesuatu. Oke ya, gitu ya. Silahkan. Si bebek kecil buruk rupa, sedih ya. Aduh, kenapa aku dulu ya? Mbak Merit tidak mau buat temananku ya. Buruk rupa sambil sedih. Bebek kecil buruk rupa. Bebek kecil buruk rupa, kedinginan dan kelaparan. Aduh, dingin. Aduh, dingin. Aduh, Allah. Akhirnya, seorang petani menemukan dia dan membawanya pulang untuk dipelihara. Diberi makan dan membawanya pulang untuk dipelihara. Diberi makan dan membawanya pulang untuk dipelihara. Oh, bebek kecil buruk rupa. Oh, bebek kecil. Kasian kamu ya. Kenapa kamu dijadikan diri, kan? Ikut. Kamu kandang. Supaya kamu aman. Dan aku tidur. Dan jangan lupa, ya. Terima kasih. Bersambung. Angsa yang ada di sana. Bebek kecil yang buruk rupa sudah dikasih. Dia berteman dengan sekumpulan angsa yang mirip dengannya. Ternyata. Berasal dari telur angsa yang mirip dengannya. Berasal dari telur angsa yang mirip dengannya. Ternyata yang mirip dengannya. Berasal dari telur bebek yang saat itu tertutup. Adik-adik suka tidak? Ternyata. Berasal dari telur angsa yang mirip dengannya. Ternyata yang mirip dengannya. Maksudnya, kita tidak boleh menghina atau mengelak orang lain. Tidak ada kebaikan yang kita dapat Dari mengenal Orang Begitu juga dengan kalian Kalian punya kelebihan Dan juga punya kekurangan Ibu juga begitu Ibu juga punya kekurangan Kita Tidak boleh Mengajak Karena semua orang Di mata awan Tuhan itu Sama Tidak ada yang bisa kita ambil Adik-adik Adik-adik sahabat Belajar di seluruh Indonesia Masih menyimak Masih menyimak cerita ibu Masih Ya halo Sekarang ada yang berlabung lagi Nah itu siapa Bapak siapa ya Iblisna Aryani Selamat bergabung Bisa videonya ya Ibu Dhani Halo Tetap menyimak ya Terima kasih Halo Indonesia Halo Ya Ya bagus Sekarang Tadi kalian sudah Mendarat Ibu Nah kita berlatih ya Ibunya selamat Putrinya untuk menjawab ya Saya akan bacakan nih Soal Tadi kalian sudah mendengarkan cerita ibu Apa judul ceritanya tadi ya Apa judul ceritanya tadi ya Apa judul ceritanya nih Jajar bisa mengetik di kolom chat ya Jawaban dari ibu Rana tadi Kalau pertanyaan Apa judulnya tadi ya bu ya Ya betul Mas Ari Klik di Ya bisa Adik-adik juga bisa jawab langsung Dengan mengeklik soundnya Dan juga bisa Mengeklik sound dan videonya Bisa juga adik-adik mengetik Bagi yang bisa menulis di kolom chat Kalau tidak bisa menulis sendiri Bisa Minta tolong orang tuanya Oh ada yang jawab Mbak Sari Bebek buruk rupa Berikut untuk ibu Kurnia dan muridnya Bebek buruk rupa ya Judulnya Bukan bebek Ibu Ayi juga sudah menjawab Oh ya terima kasih ibu Ayi Satu betul untuk ibu Ayi Ya Oke Terima kasih Sudah ikut bergantung Sudah ikutnya menuliskan di chat ya Nah oke Berdua Oh ya bu Ratna Sudah ikut Kenapa Menjawab semua ini Ada yang Dari Ibu Sri Kurniawati Dari Erik Supriyati Semuanya menjawab Bebek buruk rupa Seratus Ini juga untuk ibu Eli Bisa nanti video dan shownya Bisa juga di Klik ya bu ya Terima kasih Seratus untuk ibu Eli Ya Nah sekarang kita Ya Ya Kenapa kecil buruk rupa sedih Kenapa ya Kenapa tadi Dicarik ke ibu tadi Kenapa bebek Kru Ayo silahkan dijawab Muridnya bisa dibantu Muridnya dicat ya Nah Ibu Lisna mau jawab Silahkan ditulis Cetnya Bu Lisna Ya Atau bisa juga Dison Ya Ya Kenapa yuk Kenapa bebek kecil Buruk rupa sedih Beda Oke Ya belum terlihat chatnya nih Mbak Sari Bu Jumatia Halo Bu Jumatia Bisa di Bisa videonya Ditunjukkan nih Ya Halo Bu Bu Yang lainnya Ayo dari yang lainnya Kenapa bebek kecil buruk rupa sedih Seterannya Kasian Kecil buruk rupa ya Betul Bagus ya 100 untuk bu Purnia juga nih Karena selalu dihina Soalnya Soalnya Tadi Dijawab oleh Bu Saudaranya Lalu dia dihina Oleh saudara-saudaranya Nah Ya Boleh tidak Selamat datang Selamat bergabung Bapak Haryono Ya Dari Halo Apa kabar Oh ya Terima kasih Sudah ikut bergabung Ya Terlanjutkan ya Bebek kecil buruk rupa Sedih Karena Oleh teman-teman Dan saudara Lalu terlanjutkan Apa yang menolong bebek kecil buruk rupa yuk Siapa tadi ya Itu adik-adik Sahabat rumah belanja Apa kabar Halo Pak Bapak Aminah SLB Ya Ini Oh ini Bapak Bapak Aminah SLB Dari mana ini Dari SLB Mana Bapak Karena halo Halo Oh Pak Parjo ini ya Iya Sahabat lama Jauh disana nih Jauh Menjauh disana Dari Buntok Oh cucunya yang menjawab ya Pak Pak Parjo ya Iya Iya Nah sekarang Nomor tiga nih Siapa yang menolong Pak Parjo Siapa tadi yang menolong Yang menolong Pak Pani Oh iya Untuk Bapak dan cucunya ya Yang menolong Pak Pani ya Kita harus selalu menolong orang lah Orang lain Yang membutuhkan kebuangan kita ya Dan tidak boleh menghina orang lain Tidak boleh mengejek Apalagi saudaranya sendiri diajak Sebaliknya kita harus membiasakan diri Untuk selalu menolong orang lain Untuk selalu berbuat baik kepada orang lain Kita lanjut ya Nomor empat Saudara-saudaranya sering mengejek bebek kecil buruk ruka Bolehkah kita bersikap seperti itu Boleh tidak Boleh tidak kita mengejek orang lain Mengejek saudara-saudara kita Siapa bisa menjawab Ya kok bisa menjawab ya Halo masih siap belajar Tidak boleh Iya terima kasih Ini adik kita Daniel menjawab Iya Kita tidak boleh Halo Daniel Mana ini kok hilang lagi nih Aja ya Daniel boleh kok Ini Klik video dan juga soundnya nih ya Daniel adik kita Daniel ya Dari SLB Pembina Oke selamat datang ya Bagus Kita tidak boleh menghina orang lain Kita tidak boleh mengejek saudara-saudara kita ya Nah Nah lanjutannya Kita tidak boleh mengejek orang lain hayo Kenapa kita tidak boleh mengejek orang lain Kenapa ya Kenapa ya Ada yang bisa jawab Dicat Dicat Kenapa kita tidak boleh mengejek orang lain Ya Pak Haryona mau jawab muridnya Bisa Ya bisa 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 Urius Ya Urius Nah nih boleh menjawab Boleh dicatkan boleh Sound sendiri juga boleh Oh ya dijawab oleh Bu Jumatiyah Karena bisa menyakiti orang lain Ya ada lagi kah jawabannya Bagus Seratus untuk Bu Jumatiyah yang sudah jawabkan Daniel muridnya ya Oke Nah jadi kita tidak boleh mengejek orang lain Kenapa Bisa membuat orang lain sedih Ya Bisa Menyakiti hati orang lain Itu tidak boleh Karena kita semua manusia itu adalah Sama-sama Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia ya Baik adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia Kita sudah belajar dan menengarkan cerita dengan Ibu Ratna ya Kita lanjut lagi Masih siap Masih siap Mendengarkan lagi Melihat PowerPointnya Masih ya Kita lanjut lagi ya Sekarang kita belajar melengkapi kalimat ya adik-adik ya Ini ada gambar apa ya Kita bercerita Kalian boleh bercerita Nanti gantian di sound Boleh juga kalian melengkapi kalimat Sesuai gambar dan kata yang ada di kota Ayo perhatikan Ibu bacakan ya Di sini ada gambar apa ini Gambar Bebek Bebeknya sedang apa ya ini Induk bebek Sedang Titik-titik Telurnya Telurnya Sedang apa ya Mengerami Sedang mengerami Oh ya dijawab Bagus Ratu Selamat datang Ibu Alma Ada Apa adik-adik Mange Mengerami apa menduduki tadi Mengerami ya Tadi sudah dijawab ya Bukan menduduki itu ya Tapi mengerami ya Nah ini ada lagi nih Salah satu induk bebek Sangat titik-titik Ayo Sangat apa tadi Sangat cantik Apa Sangat jelek Sangat apa ya Sangat apa ya Ayo kita tuliskan ya Nah ini selamat datang Untuk adik kita Angga Ferman Angga Ferman Di Nah Iya Salah satu induk bebek Aduh Salah satu anak bebek Sangat titik-titik Nah kata apa yang cocok Untuk mengisi titik-titik ya Sangat apa yuk Sangat jelek Oh iya bagus Terima kasih Terima kasih Kita beri tepuk tangan dulu Untuk adik kita siapa ya Siapa namanya adik Siapa namanya sayang Siapa Siapa tadi Bu Alma Anaknya siapa tadi ya Siapa 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 Hilal Oh nila Oh hilal Mbak Sari Aduh Oh hilal Iya Hilal Dari Oh iya bu Kurang terdengar Iya dari mana Dek Dari mana hilal sayang Dari mana sayang Hilal Dari malang Dari malang Malang Didampingi oleh ibu Alma Ya muridnya bu Alma Ini Ya Seratus untuk adik kita Jadi salah satu anak bebek Sangat jelek Ayo siapa bisa nuliskan kata jelek Adakah yang bisa nuliskan kata jelek Ya nanti belajar dituliskan di kertasnya ya Kata jeleknya ya Oke kita lanjut ya bu Sari ya Iya bu silahkan Ayo kita lihat lagi Sedih Oh ada gambar apa ini Bebeknya sedang apa ya Bu ada apa ini Bu bebeknya sedang menangis Kata bebek Bebeknya sedang menangis Sedih sekali Nah ini bebek buruk rupa Titik Karena tidak ada yang mau berteman dengannya Sedang apa bebeknya Apa kata yang tepat untuk ngisi kalimat rumpang ini Ayo Apa ya Sedih Apa senang Ayo Sedih apa senang Sedih Sedih Ayo siapa ini Adik siapa ini Adik siapa ini Sedih 100 Hilal lagi ya Terima kasih Hilal Ya sedih 100 untuk Hilal Sudah dapat 200 Mbak Sari Hilalnya Pinter ya Hilal ya Hilal bisa tidak nak menuliskan kata sedih Bukunya di kertasnya Bisa tidak Yang bebek buruk rupa Titik Titik Karena tidak ada yang mau berteman dengannya Sedih Senang Ayo ada kata sedih Ada kata senang Kalau adik Hilal bilang sedih Berarti kata yang berkulisan sedih nih yang di atas Katanya dipindah ke titik-titik di sini Ya Mengerti ya anak-anak ya Adik-adik ya Ya paham tidak Ayo adik-adik Adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia Bagaimana Bisa tidak Langsung Tidak Bisa Ayo silahkan dituliskan Di Kertas kalian di rumah Kalian boleh Mengklik video Dan menunjukkan hasil pekerjaan kalian Kepada Ibu Ratna Supaya teman-teman kalian yang lain Di seluruh Nusantara Bisa melihat hasil karya kalian Ayo tuliskan kata sedih Bisa tidak Nulis kata sedih Yang tidak bisa menulis Bisa dilihat contohnya ya Di kotak yang bagian atas Itu ada kata Sedih S O Sedih I D Dikasih H Sedih Ya Ayo tuliskan Bisa tulis Tunjukkan ke Ibu Ada yang mau menunjukkan ke Ibu Hasil tulisannya Belum ada Masih menulis ya Ayo Tulisna Muridnya bisa menulis Bisa ditunjukkan Budani Halo Iya Cucunya bisa menuliskan Budani Boleh Nanti tulis di kertas Tunjukkan ke Ibu Halo Iya Belum ada ya Mbak Sari ya Kita bisa Belum ada Belum ada ya Iya Mungkin bisa dilanjutkan ya Bu ya Karena waktunya Iya Boleh ya Nanti bisa Nanti kita bisa Ditunjukkan ke Ibu Setelah Setelah kegiatan ini Boleh ya Nanti kita Setelah Ibu lanjutkan ceritanya Soalnya Nanti kalian bisa Bukan saja kalian ingin menunjukkan Silahkan di klik videonya Dan juga soundnya ya Kita lanjut Titik-titik buruk rupa Pergi sendirian Siapa yang pergi sendirian Ayam Atau bebek Apa isinya ya Siapa ini yang pergi sendirian Bebek Bebek Bagus Seratus Bebek Hilal lagi yang jawab ya Oh iya Bu Alma Loh Ya Ya makasih Bu Alma Muretnya ya Kalau bisa nulis Bisa ditunjukkan tulisannya Ya Tadi nulis ya Belum ya Iya Halo Ya Mana tulisannya bebek Tulisannya apa tadi Jawabannya tadi Nanti apa jelek tadi Ya Ya mana Iya Bagus ya Nah Bisa juga kalian tunjukkan Tulisan kata Ayam Bebek Nanti bisa ditunjukkan ya Nah Ya Kita lanjut Kita lanjut Pak Tani Menolong bebek Titik-titik Menolong bebek apa ya Buruk rupa Atau cantik rupa Bebek apa ya Bebek apa ya Buruk rupa Ada yang menjawab Bagus Pak Tani menolong bebek Buruk rupa Ya Iya Kita lanjutkan ya Adik-adik ya Nanti kami Bukan disini Ya Bu Alma Mau ditunjukkan Tulisannya Sudah Kita lanjutkan Lagi Kita lanjutkan ya Bebek buruk rupa Akhirnya hidup apa Bebek buruk rupa Hidup titik-titik Sedih Bahagia Bahagia Hidup apa Oh iya bahagia Betul bahagia 100 untuk adik kita Selamat rumah belajar Hidup apa namanya ya 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 Itu tadi ya adik-adik cerita tentang Bebek buruk Ya Kita lanjut belajar Kita lanjut belajar ya Lagi ya Ya Kita lanjutkan Nah tadi sudah cerita bebek Buruk rupa Sekarang kita lanjutkan Ayo perhatikan gambar bebek Ikut titik Ada gambar bebek Ayo semua perhatikan Gambar apa ini Bebek Bebek Ayo sekarang kita berhitung Sudah menulis Sudah menyimpan cerita Sekarang kita belajar Terhitung Ayo kita hitung Ada berapa bebeknya ya Ada berapa nih Kita hitung ya Siap Mulai kita hitung bebeknya Satu Eh Satu Dua Oh iya Ada berapa Dua Bisakah kalian menuliskan Angka dua Ayo siapa yang bisa Menuliskan Angka dua Siapa nih Yang bisa menuliskan Angka dua Ayo kita tuliskan Angka dua Kita isikan di kotak ini Angka dua Yang mana angka dua Ibu bantu ya Menulis di papan tulis Siapa yang bisa menuliskan Angka dua Enggak kelihatan ya Kalau gak kelihatan ya Nah ini adik-adik ya Angka dua Gambarnya Betul ya Angka dua yang adik-adik ya Angka dua Angka dua Angka dua Ayo Sudahkan ditulis Angka dua ya Ayo sudah belum Angka dua Ayo Oke Menunda Tera siapapun kita lanjut iya 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 share ada dua nah sekarang kalian kita hitung bebeknya sekarang kita hitung bebek itu punya apa ya bebeknya 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 punya apa ini namanya yang ibu tunjukkan di krusor apa namanya pilihan ibu belum terlihat bu share konten share kontennya belum terlihat aduh lut nah tunggu ya ini ada gangguan ini ada gangguan ini ada gangguan ini ada gangguan ini ada gambar apa ini ya yang ibu tunjuk di krusor ini apa kaki ayo kita hitung ada berapa semua kaki bebeknya ya ada berapa yuk empat oh pinter ada empat betul tidak jawabannya empat kita kasih atas lo tepuk tangan pinter anak hebat ya ini ada empat kita hitung betul tidak satu dua tiga empat ya ada empat ayo kita tuliskan angka empat di buku kalian nah bagaimana nulis kata nulis nulis angka empat nih ibu tunjukkan nih angka empat ya nah silahkan dituliskan angka empat ya di buku kalian ayo tulis kata nulis angka empat tiga nah udah nah sekarang soal berikutnya berapa butir telur bebek ada berapa butir telurnya siapa bisa menjawab berapa butir telurnya kita hitung sama-sama ya satu dua tiga empat empat uh telurnya ada empat berarti telur bebeknya sama dong jumlahnya dengan kaki bebek ada empat kita lanjut ya ada gambar apa ini ayo kita hitung jumlah bebek berikutnya bebeknya ada yang berwarna ada berapa ekor bebek yang berwarna putih ada berapa dua dua betul kita tuliskan di titik-titik di bawahnya ada dua dua ya kita tulis disitu ya ada dua ayo adek-adek tuliskan angka dua sudah sudah ya terus kita lihat ada berapa ekor bebek yang berwarna coklat empat lima ada lima betul tidak kita hitung betul kita hitung ya satu dua tiga empat lima bebeknya ada lima kita tuliskan disini angka lima lima bisa tidak nuliskan angka lima disitu ini angka limanya ya ini angka lima silahkan ditulis bebek bebek tadi dua bebek ditandakan tanda apa namanya ini tanda tambah dua bebek ditambah dengan lima bebek coklat sama dengan siapa ya yuk siapa bisa hitung apa jumlah bebeknya tujuh wah hebat ada tujuh betul ya hebat 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 bagaimana menuliskan angka tujuh adakah yang sudah bisa nulis angka tujuh bisa ditunjukkan di ibu nih tulisannya angka tujuh angka tujuhnya bisa ditunjukkan tuh ke ibu Ratna ayo siapa yang bisa nulis angka tujuh bisa ditunjukkan angka tujuhnya ya cara mendapatkan tujuhnya belum ya ibu tunggu nah cara mendapatkannya tujuh dari dihitung dua satu dua tiga tuliskan empat lima enam tujuh ya ayo tuliskan angka tujuh ada yang bisa nulis angka tujuh bisa ditunjukkan ayo tidak bun oh sudah ayo coba dilihatkan ke ibu mana nih angka tujuhnya mana angka tujuhnya tidak kelihatan aduh kelihatan aduh ayo ayo mana angka tujuhnya nih ibu tunjukkan nih ayo ini punya ibu Ratna angka tujuh ayo mana angka tujuh kalian mana angka tujuh kalian ini angka tujuhnya ibu Ratna ini ya angka tujuh kalian silahkan ditulis ya kalau yang belum selesai nanti di PR tulis angka tujuhnya kita lanjut soal berikutnya ada anak apa ini apa namanya ya anak apa ini anaknya siapa ini anaknya bebek anaknya bebek ya ada anak bebek yang baru menetas ada yang berwarna kuning bebek yang berwarna kuning ada berapa tadi kita hitung ada berapa nih satu satu habis angka 49 dua dua kita tulis angka dua disini ya siapa yang bisa nuliskan angka dua lagi angka dua angka dua siapa bisa nulis angka dua ayo boleh dituliskan angka dua angka dua angka dua ini yang belum bisa ibu bantu ini menuliskan angka dua angka dua silahkan ditulis di bukunya angka dua ya ditambah ayo tuliskan juga tanda tambah di sebelahnya dua ditambah dengan bebek yang berwarna anak bebek yang berwarna apa nih warnanya apa nak ayo warnanya apa siapa tahu anak bebeknya yang sebelahnya warnanya apa ya siapa yang tahu berwarna apa ini berwarna berwarna kuning satu berwarna kuning yang dua buah oh itu juga belajar ini berwarna berwarna apa bebeknya berwarna hitung campur abu-abu ada berapa nih bebeknya hitung satu ayo tirukan ibu satu dua tiga ada berapa adik-adik tiga tiga bebek pintar ada tiga bebek kita tuliskan disini angka tiga tahu kemudian bagaimana menuliskan angka tiga bagaimana bisa 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 kah oh iya bisa kalau belum bisa ibu bantu menuliskan angka tiga lihat disini angka tiga kamu belum bisa angka tiga enggak apa-apa belajar ya sayang lihat disini bisa angka tiga nah jadi berapa ini dua bebek kuning ditambah dengan tiga bebek berwarna tiga anak bebek berwarna hitung campur abu-abu sama dengan berapa ya dua ditambah tiga ada berapa ya ayo siapa yang bisa dua ditambah tiga ada berapa dua ditambah tiga sama dengan kita hitung kita hitung ya bebek ada berapa sayang lima lima betul ini dari adik kita siapa nih pintar ya seratus ada lima coba kita ulang hitungnya betul tidak ada lima satu dua tiga empat lima jadi ada lima ayo tuliskan angka lima seperti contohnya waduh sulit ya waduh ayo ini contohnya kan sudah ibu Ratna kasih contohnya angka lima ayo ayo tulis di buku ya pelan-pelan ya nah lima ayo sudah nulisnya sudah menuliskan angka lima sudah ya bisa kita lanjut adik-adik kita lanjut ya telur oh ada apa ini ada apa ada apa namanya telur telur bapak pintar ya ada telur telur apa ini telur apa ya telur bebek iya pintar seratus telur iya sekarang kita menghitung telur bebek ya telur bebeknya ada yang berwarna kebiruan ada yang agak putih ya nah sekarang kita hitung telur yang yang ada tempatnya nih yang berwarna putih agak keputihan kita hitung mulai dari atas eh mulai dari bawah satu dua tiga empat lima berapa enam yang sembunyi nih terus tujuh terus delapan terus delapan berapa terus delapan berapa sembilan sembilan pintar jadi telurnya yang ada berapa ada berapa adik-adik ada ngan pintar hebat ada sembilan seratus nih sudah menjawab ada sembilan ditambah dengan telur yang berwarna biru ada berapa ya telur yang berwarna biru ayo siapa bisa menghitung ada berapa telur yang berwarna biru ada sembilan yang tadi telur yang berwarna biru ada berapa ya siapa yang bisa menghitung berapa jumlahnya siapa yang bisa menghitung ada yang berani menghitung berapa jumlah telur berwarna biru ada berapa ada berapa telur yang berwarna biru kita hitung ya siapa yang berani menghitung ayo siapa yang berani ada yang berani menghitung ada berapa ayo jangan malu malu ayo salah kan tidak apa berwarna tidak marah ya nanti kita betulkan kalau salah gak apa-apa ya ada berapa telurnya ayo kita hitung adik-adik ya ada berapa telurnya satu ada berapa ada berapa masih malu-malu ya ayo kita hitung sama-sama satu terus telur yang sembunyi nih dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ada berapa ada berapa ada berapa adik-adik ada berapa buat telurnya ada berapa sepuh sepuluh pintar bagaimana angka sepuluh bisa tidak menuliskan sepuluh itu angka satu lalu sebelahnya dikasih angka nol seperti telur nah ini contohnya angka sepuluh ayo kita itu ayo kita tulis angka sepuluh tambah dua nah angka sepuluh ya angka sepuluh seperti ini ya nah bisa sembilan tadi ya sembilan ditambah dengan sepuluh sama dengan berapa ya sembilan telur yang berwarna putih ditambah dengan sepuluh telur yang berwarna hidup biru sama dengan apa ya sepuluh ditambah sembilan taukah ada yang bisa menghitung sepuluh ditambah sembilan ada berapa siapa yang bisa ya sepuluh tambah sembilan ada ada berapa ada ada berapa sembilan belas betul sembilan belas ya angkanya sembilan belas ayo semua tuliskan hilang ditambah sepuluh sama dengan sembilan belas ya dua masih mau hitung ya ayo ayo sekarang kita lanjut lagi ya karena nanti kalau mau dilanjutkan maksudnya keburu habis ya kita lihat lagi oke lanjutkan lanjutkan lagi ya sekarang nah sekarang tadi kayak yang sudah belajar melengkapi kalimat nuliskan kata mendengarkan cerita sudah belajar apa tadi juga berhitung berhitung menghitung bebek dan telur bebek sekarang kita akan belajar urutan perkembang biakan bebek bebek itu dikembangkan untuk diambil apanya tadi manfaat manfaatnya bagaimana urutan perkembang biakan bebek selain dari apa dulu selain dari bebek jantan ayo perhatikan ibu halo halo adik-adik perhatikan ibu dulu ya sudah dulu ya nanti dilanjut lagi sekarang kita belajar tentang urutan perkembang biakan ayo perhatikan bebeknya bagaimana bunyi bebek ya siapa yang tahu bagaimana bunyi bebek wak 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 itu bunyi bebek ya nah kalau anaknya bebek bagaimana ya bunyinya anaknya bebek itu bunyi anak bebek ya nah ini sekarang urutan perkembang biakan bebek perhatikan ibu perhatikan gambarnya bebek jantan dan bebek bertina hidup bersama dalam tandang lalu bebek bertina bertelur siapa yang bertelur itu jantan apa bebek bertina anak yang bertelur ya iya bebek jantan dan bebek betinanya hidup bersama dalam kandang kalau bebek jantannya disendirikan bebek betinanya disendirikan bisa bertelur tidak kira-kira atau bebeknya satu aja betina saja atau jantan saja kira-kira bertelur tidak tidak ya harus berterur harus ada bebek jantan dan bebek betina dan bebek bertelur bisa bertelur ya kan kita nunggu kemudian setelah bebek bertelur setelah telurnya banyak urutan perkembang di atas telurnya membawa bebek betina atau indok bebek mengerangi telurnya selama 28 hari ayam yang lalu dijelaskan kalau ayam selama 21 hari selama 28 hari ini diduduki apa di erami telurnya telurnya diduduki apa di erami ini di di erami apa diduduki adik-adik sahabat rumah belajar duduknya apa di erami telurnya di erami ya ini di erami telurnya bukan diduduki setelah 28 hari akhirnya telur bebek menetas menjadi apa menjadi anak bebek anak bebek bebek setelah 28 hari telurnya menetas menjadi anak bebek kemudian lama-kelamaan anak bebek tumbuh besar karena diberi makan diberi minum diberi vitamin seperti dalam cerita bebek guru kupa tadi oleh petani atau peternak lama-lama bebeknya tumbuh menjadi bebek dewasa tumbuh menjadi bebek dewasa itu urutan perkembang biakan bebek ayo perhatikan gambar urutan bebek mulai dari bebek jantan dan bebek betina hidup bersama dalam tandang akhirnya bebek betina bertelur setelah banyak telurnya lalu di eram erami selama berapa tadi 20 hari hari lalu bebeknya menetas menetas menjadi anak bebek anak bebek setelah lama-lama bebeknya menjadi bebek dewasa siap telur kembang kalau 2 habis 3 pulang 3 bulan buah belan kalian bisa menggunakan gambar rutan bebek ini ayo mana yang duluan halo halo adik-adik sahabat teman belajar mana yang beri nomor berilah urutkanlah gambar perkembangan biakan bebek berikut ini dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia yang mana nomor 1 ini ya yang mana nih yang ini nomor 1 lalu nomor 2 bebek setelah bebek jantan dan bebek betina hidup bersama dan bertelur lalu telurnya diapakan telurnya diapakan di arami ini nomor 13 nanti dituliskan disitu setelah 28 hari telurnya mana menetas menjadi bebek kecil atau anak bebek kemudian dihara menjadi dewa dewasa akhirnya itulah perkembangan biakan bebek jadi ini nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan ini nomor ok kita lanjut ya bentar ya mbak kita lanjutkan dulu ya mbak ya ini ada soalan untuk anak-anak ayo coba kita jawab ya berilah danda silang pada jawabannya yang cepat ayo anak-anak kita jawab yuk bebek berkembang biak dengan cara beranak beranak b bertelur c bertelur dan beranak dengan cara apa ya siapa yang bisa berkembang biak dengan cara apa ya dengan cara apa bisa menuliskan di chat ya dengan cara apa bebek berkembang biak silahkan dituliskan di chat terima kasih silahkan dituliskan di chat ya nah nomor 2 bebek kecil buruk rupas karena apa ya karena titik-titik nah ditinggalkan induknya ok di ecek dan dijauhi saudara dan temannya ok tidak diberi makan oleh petani apa tadi apa tadi silahkan ditulis di chatnya ya nanti ke ibu liang ya terima kasih yang sudah menuliskan di chat tiga siapa yang menolong bebek kecil buruk rupa ya A bebek B keluarga angsa C petani siapa yang sudah menolong bebek kecil buruk rupa tadi ya silahkan di chatnya ya nah jawabnya cukup di chat aja jawab nih ok kita lanjut lagi setelah di erami induknya selama 28 hari bebek menetas menjadi apa B anak bebek C induk bebek menjadi apa ya silahkan juga ditulis terakhir berapa banyak anak bebek berikut ini ayo kita hitung ada berapa tuliskan disitu ada berapa nih yang di kotak sini 1 2 3 4 5 angka 5 disini ditambah dengan anak bebek berikutnya ada berapa 1 2 3 ada 3 jadi 5 ditambah 3 ada berapa silahkan dituliskan ya di chatnya masing-masing ya ayo silahkan kalian tuliskan sudah bagus ya kalau sudah masih ada waktu Mbak Sari masih ada waktu berapa menit Mbak Sari sambil menunggu Mbak Sari jawab masih ada waktu Mbak Sari kita lihat ya ayo mulai kembali kalian masih ingat gak dengan cerita bebek rupa tadi masih ya masih ingat gak dengan cerita bebek rupa buruk rupa ayo siapa yang berani bercerita siapa yang pernah bercerita tentang bebek buruk rupa ada ya ayo nanti ceritanya di rumah aja bersama Bapak Ibunya masih ingat ya nah nih mengapa tadi bebek buruk rupa sedih kenapa ya tadi karena dia sering dihina dan diajak oleh saudaranya mengapa kita tidak boleh mengecek orang lain nak kenapa kita tidak boleh mengecek orang lain apa ya karena membuat orang lain sedih ya bisa menyakiti hati orang lain ya masih ingat cerita itu ya nah dapat tidak kalian menghitung jumlah benda tadi menghitung bebek dapat ya sudah dapat ya iya sudah nanti ditulis di chatnya masing-masing dapatkah kalian menjelaskan perkembang biakan bebek tadi dimulai dari bebek apa tadi ya yuk bebek jantan dan bebek betina hidup bersama dalam tandang lalu bebek betinanya bertelur lalu diarami selama berapa hari tadi 28 hari kemudian setelah 28 hari telur bebek menetas menjadi anak bebek anak bebek ya menjadi anak bebek setelah diberi makan diberi minum dikasih vitamin supaya sehat oleh para peternak bebek akhirnya bebeknya tubuh jadi bebek dewa dewasa tuh ya dan siap bertelur kembali itulah urutan perkembang diangkan bebek tadi ya anak ya masih ingat kan ya nanti bisa dipelajari kembali ya sama ini nanti kalian juga bisa belajar bersama orang tua kalian di rumah ya kalian bisa belajar menuliskan tokoh cerita tentang bebek rumah siapa tadi tokohnya risot lalu kita bolehkah kita mengejek dan menghina orang lain ya silahkan dituliskan mengapa kita tidak boleh mengejek dan menghina orang lain nah ini semua bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah bersama orang tua bisa minta bantu kakaknya bisa bantu ibunya bisa minta bantu bapaknya dan semua siapa saja yang berada di rumah selama kita belajar di rumah selama kita belajar di mana di rumah ini pesan ibu ya terakhir sebelum kita tutup pelajarannya pesan ibu untuk adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia kalau ada wabah covid-19 atau virus corona pesan ibu jangan pergi kemana-mana usah berpiknikan ada usah berjalanan ke mal ada itu jadi kita belajar di rumah saja mau mulai lagi sih kita belajar di rumah tetap belajar di rumah selama ada covid-19 atau mendengar kebersihan lalu jaga kebersihan jangan lupa cuci tangan kalau keluar rumah pakai masker kalau lagi flu ketiga kalian semua adik-adik sahabat belajar di seluruh Nusantara ibu berharap rajinlah beribadah dan berdoa semoga wabah virus ini cepat berakhir itu ya adik-adik ya sampai jumpa lagi di lain kesempatan halo bapak ibu para pendamping dan juga adik-adik selamat rumah belajar di seluruh Nusantara mungkin hanya disini saja ya apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua tetap jaga kesehatan dan berdoa selalu semoga semua ini segera berakhir ibu ratna mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas partisipasinya kita kembali ke mbak sari halo bagaimana mbak sari apa selanjutnya nih tanya jawab apa sudah habis ya ibu sepertinya ada kendala teknis di tempat bu andam sari sehingga tidak keluar suaranya iya saya mau ibu 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 ibu